Intro Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah pada Iman dan Rahman Saudara-saudari yang terkasih Batu berlian ini Batu mulia ini Selalu dicari oleh banyak orang Mana yang paling mulia Mana yang paling tua Mana yang paling ampuh Mana yang paling bertahan Ketika ditempa oleh kesulitan-kesulitan Oleh ujian-ujian Maka saudara-saudari yang terkasih Kalau Anda ingin tahu Untuk memurnikan emas itu Dari tambang emas Misalnya di Freeport Mereka akan mengambil Tambang itu seluruh campuran Ada batu, ada tanah Kemudian emasnya juga bercampur Setelah dikumpulkan Lalu disemprot dengan sat kimia Maka seluruh tanah, seluruh batu Itu akan luntur semua Disemprot dengan sat kimia tertentu Yang bertahan hanya Lapisan-lapisan yang kuat Bahkan besi pun tidak bertahan Dan kemudian besi itu akhirnya hancur juga Kemudian luluh cair Tetapi emas tidak akan cair Walaupun dipanasi Dia akan selalu semakin murni Ketika nanti sudah dingin Dia akan menjadi murni Karena yang kotoran-kotoran itu terpisah Begitu juga dipisahkan dengan sistem elektrolit Atau di kayak strum Atau di apa Kalau orang-orang sering menghilangkan karat dari besi Tetapi ini lebih besar lagi kadarnya Sehingga segala kotoran Segala logam atau metal Yang jadi satu dengan emas itu Akan disingkirkan Dan emas itu akan menyendiri Dan dia menjadi utuh Dia ditempa dengan kekerasan Dengan kepanasan Dengan seluruh sat-sat cair Akhirnya akan terpilih Emas yang paling keras Batu mulia yang dicari orang Dan disinilah kita akan menemukan Harta karun yang ditunggu-tunggu Dan dicari-cari orang Saudara-saudara yang terkasih Injil hari ini juga berbicara tentang Mana yang akan amblas Dan mana yang akan bertahan Pada saat akhir jaman Yesus masih bicara tentang akhir jaman Bumi gonjang ganjing Yesus memberi perumpamaan Lihatlah Pohon arah Atau pohon apa saja Kalau pohon itu sudah bertunas Maka kamu tahu bahwa itu tandanya Musim panas segera tiba Maka jika kamu melihat hal-hal itu Goro-goro Langit dan bumi hancur runtuh Kemudian juga matahari Bulan, bintang Semua menjadi gelap Dan terjadi kekacauan-kekacauan Di dunia ini Kamu juga harus tahu bahwa Waktunya telah tiba Kerajaan Allah sudah dekat Maka saudara-saudari yang terkasih Seluruh angkatan ini Akan sepertahan Memang saya mengatakan Itu kata Yesus Bahwa Segala sesuatu di dunia ini Akan hancur Akan musnah Tetapi firmanku Sabdaku Tidak akan musnah Akan bertahan Dan membuktikan Bagaimana dengan segala kesulitan Dia akan semakin menunjukkan imannya Firman Tuhan Yang selalu menjadi kekal Bertahan Saudara-saudari yang terkasih Saya Menjumpai seorang yang tahan banting Yang ditempa oleh kesulitan-kesulitan Tetapi imannya tetap kuat Dia Saya jumpai Seorang transmigran Di daerah Papua Pada saat Datang Menjadi transmigran Dalam program transmigrasi Dia harus Mengubah KTP-nya Tetapi dia tetap bertahan Tidak mau mengubah KTP-nya Untuk menulis agama lain Dia tetap Tidak mau bertahan Maka Dia tidak mau Mengganti KTP itu Untuk diubah Kepercayaannya Diganti Maka Dia pun lama Tidak diberangkatkan Hanya tinggal di Trans Atau penampungan Beberapa saat Tetapi akhirnya Dia diberangkatkan juga Di sana Rupanya dia Tidak menemukan Kelompok atau umat Yang seiman dengan dia Tetapi dia tidak sadar Bahwa banyak yang Dipaksa seperti itu Pada waktu itu Mengubah KTP itu Maka kemudian Ketika dia Menyadari itu semua Dia pelan-pelan Keliling Mencari Mana Domba-domba Yang hilang Walaupun dia Sesama Umat Biasa Tetapi dia Rindu Untuk berdoa Sekedar Rosario bersama Sekedar Ngobrol bersama Doa malam bersama Maka kemudian Dia mulai Mencari Dimana Dia menemukan Beberapa orang Bahwa itu Ternyata Orang seiman Orang katolik Maka setelah Terkumpul Sekitar Tujuh orang Tujuh keluarga Dia mulai Mencari Gereja Yang terdekat Yang jaraknya Bisa sampai 60 km Dan Bayangkan 60 km Itu bukan Jalan Aspal Tetapi Jalan yang penuh Lumpur Yang tidak bisa Dinaiki Mobil Motor Itu Mungkin hanya Motor Trail Seperti Honda Wind yang ringan Kebanyakan Jalan kaki Karena mereka pun Biasa Mengambil Jatah hidup Yaitu Bulanan Sebelum mereka Bisa produksi Itu Mereka Bisa Panen Itu Mereka Dijatah oleh Pemerintah Beras Dan Ikan asin Dan Mie instan Mereka Mereka Untuk Mengambil Jatah Itu pun Harus Berjalan Setengah Mati Harus Berkulat Dengan Lumpur Dan Kemudian Juga Akhirnya Menemukan Di kota Kecamatan Itu Ada Gereja Maka Dia mulai Lapor Kepada Romo Pada Waktu Itu Dan Ketika Romo Mengetahui Dikumpulkan Semua Akhirnya Terkumpul Beberapa Stasi Dan Stasi Stasi Itu Akhirnya Dilayani Oleh Romo Dari Paroki Itu Tentu Saja Dengan Perjuangan Tahun 95 Saya Dikirim Ke Papua Itu Dan Saya Merasakan Perjuangan Itu Harus Jalan Kaki Naik Motor Sampai Suatu Tempat Motor Tidak Bisa Melanjutkan Perjalanan Ditinggal Di Tengah Hutan Dan Saya Jalan Kaki Mengunjungi Stasi Terdekat Nanti Akan Dibantu Oleh Umat Untuk Memberesi Motor Itu Entah Kemudian Dibawa Balik Ke Paroki Atau Bisa Dibawa Sampai Ke Stasi Itu Tetapi Semuanya Dengan Perjuangan Maka Bapak Itu Akhirnya Menjadi Pelopor Untuk Mengumpulkan Umat Beriman Kembali Yang Tadinya Sudah Tidak Terhitung Kocar Kacir Karena Diubah KTP Tidak Ada Yang Berani Mengaku Pada Saat Awal Tetapi Dia Satu-satunya Yang Berani Mengaku Berani Mengumpulkan Dan Akhirnya Menjadi Beberapa Stasi Sudara-sudari Yang Terkasih Umat Tadi Satu Bapak Itu Berjuang Dengan Sekeras Tenaga Dia Berjuang Selain Untuk Hidupnya Tetapi Juga Untuk Menghidupi Jiwanya Yaitu Imannya Berkumpul Untuk Berdoa Bersama Bersekutu Ini Menjadi Kebutuhan Dia Dirantok Karena Ketika Dia Terancam Gagal Dalam Hal Perkebunan Pertanian Yaitu Sebagai Hasil Trans Itu Dengan Suasana Yang Setengah Mati Maka Dia Juga Butuh Saling Mendukung Saling Mendoakan Sebagai Umat Kristiani Yang Ingin Selalu Disapa Oleh Tuhan Disapa Oleh Teman Teman Sekomunitas Atau Seiman Sehingga Mereka Semua Saling Mendukung Satu Dengan Yang Lain Apakah Sudara-sudari Yang Terkasih Dunia Ini Langit Dan Bumi Akan Hancur Musnah Tetapi Firmanku Tidak Akan Musnah Orang-orang Yang Memegang Firmanku Tidak Akan Musnah Dia Akan Mendapatkan Penghiburan Kekuatan Pengharapan Dan Dia Pun Akan Merasakan Bantuan Dari Tuhan Sendiri Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Buga Liberch Iman Synthesan Buga zur Dari entre